Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran kali ini Yang akan saya bahas adalah Review materi bab 3 Karena agenda kalian adalah Ulangan harian Mengenai materi bab 3 Yaitu pengaruh kemajuan IPTEC Terhadap NKRI Jadi nanti kalian pelajari Pengaruh positif kemajuan IPTEC itu apa saja Yang di bidang politik Bidang ekonomi, sosial Sosial budaya Serta hukum pertahanan dan keamanan Kalian pelajari Dan jangan lupa Dipelajari kembali Pengaruh negatif kemajuan IPTEC Jika ada kemajuan Maka pengaruhnya juga akan Ada yang positif dan ada yang negatif Nah kalian pelajari nih Di aspek politik, ekonomi, sosial, budaya Serta hukum pertahanan dan keamanan Lalu kalian juga pelajari Sikap tanggung jawab dalam perkembangan IPTEC Dan yang terakhir Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEC Di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya Serta hukum pertahanan dan keamanan Jadi kalian ingat-ingat kembali Kita ambil salah satu contoh pengaruh positif kemajuan IPTEC Di bidang politik Misalnya ada debat capres dan cawapres di televisi Dengan adanya kemajuan IPTEC ini Maka kita bisa menyaksikan debat capres tersebut Melalui televisi ataupun media sosial Nah itu adalah pengaruh positif kemajuan IPTEC Lalu kita ambil contoh pengaruh negatif kemajuan IPTEC Di bidang sosial Misalnya karena banyaknya media sosial Sehingga banyak masyarakat Atau orang yang bersikap, bersifat individualis Jadi kurang nih kekeluargaannya Jadi masing-masing bersifat individualis itu Tidak ada kerjasamanya Tidak ada gotong royongnya Tidak ada kekeluargaannya Jadi benar-benar masing-masing Karena adanya kemajuan IPTEC tersebut Nah selanjutnya Sikap tanggung jawab Nah kita dalam menggunakan IPTEC ini Apakah kita bertanggung jawab atau tidak Nah itu Kita itu harus punya sikap tanggung jawab Contohnya kan tempoh hari sudah saya berikan Misalnya kita menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi Berupa nuklir Ketika nuklir tersebut di tangan yang salah Maka tidak akan muncul sikap tanggung jawab Tapi ketika nuklir itu dipergunakan dengan baik Maka akan muncul sikap tanggung jawab Lalu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEC Selektif di sini artinya memilih Jadi kita harus memilih Mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita Walaupun kemajuan IPTEC itu ada pengaruh positifnya Tapi pasti ada pengaruh negatifnya Jadi kita ambil pengaruh positifnya Dan kita buang pengaruh negatifnya Jangan lupa kalian pelajari kembali ya Saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya